Mbak Aswin, Aspinawati ya, kalau nama lengkapnya ya. Nah, tentu saja kita seharusnya menghadirkan presiden ya Bang, untuk nanya, Pak, tau gak sih RKUHP begini, motivasi Bapak apa sih gitu ya? Presiden adalah simbol negara, gak ada. Tidak, presiden di Indonesia bukan simbol negara gitu. Kok presiden bisa disetir oleh orang sekitarnya? Jangan-jangan tuh menyerang martabat presiden. Kalau berubah itu bukan salah undang-undangnya, itu salah penegak hukum. Tapi buktinya salah terus. Pemerintah itu takut dengan kebebasannya. Padahal sebetulnya kebebasan itu membuat orang jadi bertanggung jawab kan. Kalau kita mau jujur, kita masih feodal ya. Politik Indonesia saat ini ditopang, diserahkan kepada partai politik yang gak demokratis. Karena sebetulnya kesetaraan di hadapan hukum tidak pernah betul-betul terjadi kan. Yang harus disuruh patuh kepada hukum itu adalah pemerintah. Selama pelanggaran HAMnya tidak dibongkar, struktur pelakunya tetap akan ada di sana dan bisa diulangi lagi. Sebetulnya ketika orang mengkritik kan karena dia masih peduli ya. Apakah ini ada pesanan? Dan pesanannya siapa? Sehingga dia tetap dipertahankan.